Intro Pemirsa izinkan saya untuk memucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah mohon maaf lahir dan batin Sahabat saya yang satu ini adalah seorang penulis novel dan cerpan islami Indonesia Yang karya-karya serta pencapaiannya dikenal sampai ke mancanegara Beliau sangat peduli terhadap akses buku bagi anak-anak tidak mampu Dan beliau menyalurkan kepeduliannya dengan mendirikan hampir 219 taman bacaan di seluruh Indonesia Saya Begitu Mewu akan berbincang bersama dengan sahabat saya Asma Nadia Seorang penulis buku islami di acara kita Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia Hai Asma selamat hari raya Idul Fitri Sama-sama mohon maaf lahir batin Apa kabar? Alhamdulillah baik saya Baik ya Sibuk apa nih lagi? Sibuk apa sekarang? Kita lagi sibuk promosi film yang tayang 5 Juli Jadi Jilbab Traveler Lost Parks in Korea Oh ini dia ya kan? Dari buku ini sudah difilmkan Dan saya tahu nih bintang-bintangnya luar biasa Ada Morgan Ada BCL Terus satu lagi siapa ini? Itu Giring Niji Oh iya loh Giring juga Wow Makeover di situ Hebat Ini pasti sudah ditunggu-tungguin dari kemarin sih Saya sudah ngikutin betul nih promonya Oke 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 Jadi lagi sibuk itu ya sekarang ya Oke Nah Asma kita mulai ngobrol nih Kan memang Asma kan dikenal sebagai salah satu penulis Indonesia Yang memang sering mendapatkan berbagai penghargaan karya sastra Nah gimana nih awalnya bisa masuk ke dunia penulisan ini? Awalnya hobi Awalnya hobi Ya sering melihat papa Kebetulan papa itu pengarang lagu Jadi sering melihat papa bermain dengan dunia kata-kata Dan papa itu pengarang lagu Tapi yang bahasa Indonesianya kalah bagus sama bahasa Inggrisnya Terus kemudian coba nulis-nulis Lebih karena dulu kan kondisi miskin banget gitu Jadi sering baca cerita bersambung Nah ujung-ujungnya udah nyari di lapak bekas gitu kan Udah dimurutin gitu Eh pas ending gak kebagian Oh gitu penasaran deh Akhirnya bikin sendiri Udah bikin sendiri versi endingnya versi imajinasi sendiri gitu Wow Tapi itu jadi latihan ya? Jadi latihan dari hobi Ditekuni Kemudian coba ikut-ikut lomba Untuk uji kemampuan gitu kan Alhamdulillah menang beberapa lomba tingkat nasional waktu itu Terus ya didorong sama kakak Kenapa gak terusin gitu Saya masih gak pede nih jadi penulis gitu kayaknya bisa gak sih bakat gak sih gitu ya Nah ini kan kalau dilihat kan cerpen ataupun novel karya dari Asma ini kan Memang khas ya bertemakan islami ya gak sih Nah itu kenapa memilih tema tersebut? Saya merasa sebetulnya agama itu kan universal ya Islam itu sendiri rahmatanil alamin gitu Jadi persoalan-persoalan yang dibidik pun dalam islam Kayak kalau kita bicara tentang kemiskinan Itu juga bagian persoalan bangsa gitu kan Yang semua bisa relate gitu Kemudian kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan Itu juga hal yang kalau di islam sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik memuliakan perempuan Memperhatikan perempuannya Itu juga persoalan yang secara umum harus diangkat juga gitu kan Ketimpangan sosial itu juga persoalan yang siapa-siapa bisa relate selain yang umat islam gitu Jadi buat saya sendiri saya suka menulis yang religi Karena saya pengen buku itu kan gak ada sensornya Nah saya pengen buku saya itu aman bisa dinikmati berbagai kalangan Oke nah Asma ini kan salah satu yang terkenal dan yang sedang diangkat di film sekarang ini kan adalah Jilbab Traveler ini kan Dimana Asma mencoba membuktikan bahwa walaupun menggunakan jilbab tidak menghalangi Anda untuk berpetualang mengelilingi dunia Nah ini bisa diceritakan ya Jadi waktu saya dulu pakai jilbab 15 tahun umur 15 tahun itu ibu marang Jadi karena buat ibu itu beliau khawatir bahwa kami gak dapat jodoh, kami gak dapat pekerjaan gitu ya Dan sebetulnya sampai sekarang masih banyak sih pekerjaan yang gak membolehkan teman-teman berjilbab Itu masih ada Kemudian takut ikut aliran sesat, takut yang lain gitu Jadi buat saya ada semacam semangat pembuktian bahwa saya kan membuktikan ke ibu gitu ya Dan ke teman-teman mungkin yang berpendapat miring terhadap itu bahwa kita muslimah gak berarti kita gak bisa apa-apa gitu Gak berarti kita gak bisa menaklukkan dunia gitu Dan banyak sebetulnya sosok-sosok muslimah yang inspiratif gitu meskipun mereka berjilbab Jilbab itu menutupi kepala kita, tidak menutupi otak kita kan gitu gitu Jadi saya pengen membuktikan itu, kemudian juga menjawab keresahan Jadi beberapa teman curhat, ibunya pakai jilbab Tapi kalau traveling ke luar negeri karena takut dibilang teroris, dia buka jilbab gitu Jadi Asma pengen nunjukin bahwa Alhamdulillah sejauh ini Allah perjalankan ke 60 negara, 316 kota Sampai ke Eropa Timur gitu, Asma pakai jilbab dan Alhamdulillah gak apa-apa Nah semangat itu yang pengen Asma share di Jilbab Traveler Love Sparks in Korea Di luar kisah cintanya yang bikin baper parah itu Oh oke, wow menarik sekali nih, mesti nonton filmnya Nah pemirsa tentu kita kepingin tahu ya gimana sih kesehariannya seorang Asma Nadia, ini dia Emak ingin naik haji? Assalamualaikum Beijing Dan catatan hati seorang istri adalah sebagai novel karya Asma Nadia yang dijadikan film dan sinetron Asma Rani Rosalba atau yang mempunyai nama pena Asma Nadia adalah salah satu penulis novel dan cerpen islami Indonesia yang cukup produktif Karya-karyanya juga telah banyak mendapat apresiasi baik di dalam maupun di luar negeri Bakat menulis dan kecintaannya pada dunia literasi tumbuh sejak kecil Kurangnya akses bacaan serta keterbatasan ekonomi tak menyurutkan minatnya untuk terus membaca dan belajar Namun pengalaman itu tidak membuat Asma Nadia menyerah pada keadaan Cintanya terhadap buku dan dunia literasi membuatnya tetap aktif menulis Kecintaannya pada dunia literasi juga mendorongnya mendirikan rumah baca Asma Nadia Dan membuat perpustakaan di beberapa daerah yang minim buku bacaan Asma percaya buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kunci untuk membukanya Nah itulah tadi ya pemirsa ya kita sudah melihat keseharian seorang Asma Nadia Nah sekarang Asma lanjut lagi nih obrolan kita Kan latar belakang keluarga dan masa kecilnya Asma ini kan banyak memberikan pengaruh untuk kesuksesan seorang Asma Nadia saat ini gitu Siapa sangka sih dulu karena gak sanggup tadi yang seperti Asma cerita ya Kemudian akhirnya bisa gitu Nah tapi dulu kok sampai susah gitu sampai apa namanya suka bukain koran bekas Kertas koran dan sayur-sayuran dari pasar demi ingin membaca gitu ya Nah itu gimana tuh ceritanya? Jadi kami tuh dulu memang miskin parah makan susah gitu tinggal juga di samping kereta api Berapa bersaudara? Ya Mami membiasakan yaudah kalau misalnya Mami pulang dari pasar gitu ya kita baca tuh bungkusan-bungkusan bekas bawang, cabai segala macam gitu ya Kita urutin gitu kadang-kadang udah baca sampai sini terus lo sambungannya ke halaman berikutnya gak ada gitu ya Masih masalah sambungan juga gitu Tapi dari situ kemudian kita jadi suka membaca, jadi suka membaca kami suka menulis gitu ya Dan dari suka menulis ya Alhamdulillah sekarang jadi penulis gitu ya Oke oke Nah kalau ditanya nih Asma, kenapa seorang Asma Nadia begitu mencintai dunia penulisan? Menulis itu buat saya liburan gitu Kita bisa jadi apa aja gitu, kita bisa jadi siapa aja, kita bisa melakukan apa aja gitu ya Kita bisa berlibur juga kemana-mana gitu lewat tulis Tapi lewat menulis juga kita berbicara dengan banyak orang gitu Dan banyak hal-hal yang kalau buat saya ya bisa jadi lebih efektif juga dari demo gitu Terbukti bahwa banyak buku yang mengubah peradaban gitu Dan sejarah-sejarah kita tahu gitu Jadi buat saya, saya menulis itu berjuang, menulis itu cara saya berdiskusi dengan pembaca Kemudian pembaca banyak mempercayakan kepercayaan apa ya, cerita-cerita mereka ke Asma gitu Dan dari situ saya bisa menulis lagi, saya juga banyak dapat pelajaran dari teman-teman pembaca gitu Itu yang buat saya, kalau itu sebuah kebaikan, kalau Allah menganggap itu sebagai sebuah kebaikan Mudah-mudahan itu menjadi keran kebaikan yang tetap mengucur Meskipun saya udah gak ada lagi di dunia ini gitu Amin Nah itu ya, kayaknya ngomong-ngobrol aja sama Asma, Nadia tuh menyenangkan gitu kan ya Apalagi kita membaca buku-buku atau tulisan-tulisannya pasti terhanyut ya Apalagi kan penulisan itu juga punya kuasa ada theater of mind dan lain-lain ya Tergantung kepada yang membaca Baik, menulis ini memang adalah ibadah berarti ya untuk seorang Asma, Nadia Nah lewat karya-karyanya, ia juga mengajak pembacanya nih pemirsa untuk menjadi lebih dekat Dengan sang pencipta, nah jangan kemana-mana tetap di acara kita Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan saya Beki Tumewu dan Asma Nadia Ya pemirsa kembali lagi di Mutiara Indonesia bersama dengan saya Beki Tumewu Sedang berbincang dengan sahabat saya Asma, Nadia Nah Asma kita ngobrol lagi ya Jadi bagaimana sebenarnya kehidupan spiritual seorang Asma, Nadia memberikan pengaruh terhadap karya-karyanya Asma Saya selalu merasa bahwa kebaikan, jadi gini hal-hal kesuksesan atau pencapaian yang diraih seseorang Bukan karena kerja keras dia, bukan karena dia hebat, bukan karena popularitas dia Tidak juga karena kebaikan yang dia tebarkan, tapi murni karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Allah Jadi buat saya satu demi satu perjalanan hidup, baik apapun warnanya, kadang-kadang warnanya cerah, kadang-kadang warnanya mungkin agak-agak mendung Buat saya itu semua tempaan Allah yang kita harus syukuri karena segala sesuatu bisa saja menjadi lebih buruk Nah kalau tadi kita dengarkan Asma bercerita, waktu saya sakit, saya pernah sakit Nah ternyata ya pemirsa Asma ini waktu usia 7 tahun ya 7 tahun 7 tahun itu pernah mengalami geger otak Ya kan? Tapi karena tidak ditangani secara tuntas ya Kemudian berlanjut ya Salah diagnosa pertamanya Oh salah diagnosa Akhirnya juga mengganggu paru-paru, jantung Setelah dicek, berbeda sih Oh itu berbeda Nah boleh diceritain nih Setelah dicek, ternyata geger otak Terus dokter, waktu itu ada dokter langganan yang Aduh, coba deh dicek semuanya aja Dicek semuanya, ternyata jantung saya bermasalah, paru-paru saya bermasalah Bahkan gigi saya bermasalah Jadi gigi yang lamanya itu gak mau tanggal, sementara gigi barunya sudah muncul Jadi kayak serigala gitu Jadi harus dicabut sekitar 13 akar atau 14 akar Dan itu saya lagi-lagi salut sama Mami gitu ya Karena sebagai ibu, kita kan gak punya uang Itu oke lah kalau jantung, paru-paru, geger otak diurusin gitu Gigi kan gak sebegitu pentingnya ya gitu kan Tapi Mami ngurusin bener-bener bawa saya ke poligigi gitu ya Yang mahasiswa-mahasiswi praktek gitu ya Dan dituntaskan gitu Sampai saya nanya, sekarang saya nanya Ini kenapa sih ini, itu kan gak urgent gitu Gak masalah hidup dan mati gitu Terus kata Mami gini Sederhana sekali, kamu anak perempuan Dan anak perempuan itu senyumnya harus manis Iya sih, betul Itu betul Dan saya juga percaya hal itu ya Percaya bahwa penampilan itu bukan segalanya Tapi penampilan itu penting ya Baik, nah kayaknya kita kepengen tau juga nih Kan tadi, apa namanya Asma sudah bercerita bahwa dukungan dari orang-orang terdekat itu luar biasa ya Suami, anak-anak gitu ya Nah kita kepengen tau nih Dan kita pengen denger apa sih komentar orang-orang terdekat dari seorang Asma Nadia Ini dia Asma itu sosok muslimah yang tangguh Yang memang dia kalau ada maunya dia bisa kejar Punya daya juang yang tinggi Tidak pernah mau kalah dengan penyakitnya Asma Nadia itu sosok wanita hebat Penulis wanita Yang menjadi inspirasi banyak kaum wanita Terutama yang wanita muslim Saya ingat waktu pertama kali saya mengajak dia ke tempat penyewaan buku di belakang rumah kami Itu kami diusir oleh yang punya Karena kami gak sanggup untuk menyewa buku itu Saya berharap adik saya ini sehat terus Bisa terus berkarya Dan mudah-mudahan sesuai dengan namanya Nama yang menyeru pada kebaikan Nama yang selalu memberi harapan Dan nama seorang putri yang bestari Jadi Mbak Asma ke depan Harapan kita selalu sukses Selalu tetap maju dengan karya-karya yang terbaik Nah itu tadi ya kita dengarkan ternyata kakak dari Asma Yaitu Helvi Tiana Rosa yang juga penulis ya Berkomentar bahwa memang yang namanya Asma Nadia itu orangnya gigih dan tidak mudah putus asa Pokoknya berusaha selalu berusaha keras Nah gimana nih menurut Asma Mungkin dia tahu kalau saya nulis itu Kalau saya mentok Biasanya yang saya lakukan itu saya aduk kuat Sama komputer mana yang lebih dulu hang Oh gitu ya Tapi ya buat saya Ujian hidup itu Atau halangan apapun Hambatan apapun Sebetulnya kan memang semacam tes ya Buat daya tahan kita gitu loh Dan kalau kita menghadapi satu ujian bisa lulus Berarti kita daya tahan yang makin kuat Makin kuat Dan dengan itu hidup menempa kita gitu sebetulnya gitu Oke Asma berarti sampai sekarang sudah 51 ya 51 buku Yang sudah difilmkan berapa tuh Asma? Sampai saat ini yang sudah proses syuting 8 Jadi yang terakhir itu kita syuting cinta laki-laki biasa Dari Star Vision Mudah-mudahan itu adha tayang Oh oke Jadi setelah Jilbab Traveler Lock Sparks in Korea tayangnya Lebaran ini Oke Oke jadi nanti ada lagi yang ditunggu nih Wow luar biasa ya Jadi memang Rasanya gimana sih Buku tuh difilmin gitu Sebagai sang penulis Sebagai penulis pasti seneng gitu ya Apalagi begitu ngeliat karakter yang kita tulis Tadinya karakter itu cuma berupa tulisan di halaman-halaman Lembar-lembar loko Terus tiba-tiba menjelma gitu Oh bentuknya nih ada jadi Hyungen yang diperankan Morgan Oh iya Jadi Rania diperankan BCL gitu Jadi itu bagian dari perjalanan yang Untuk proses kreativitas yang asik banget gitu Untuk dinikmati gitu Dan biasanya saya juga terlibat sampai di lokasi syuting Biasanya saya 50 sampai mungkin 80 persen Berusaha berada di lokasi syuting Oke Nah selain menghasilkan novel-novel inspiratif nih Asma Nadia juga ternyata mendirikan sebuah yayasan Yaitu Yayasan Rumah Baca Asma Nadia Nah kita ketingin tahu dong pemirsa seperti apa sih Tetaplah di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia Bersama dengan saya Begitu Mewu dan Asma Nadia Ya pemirsa masih bersama dengan saya Begitu Mewu Dan sahabat saya Asma Nadia Seorang penulis yang juga peduli Untuk akses baca nih terhadap anak-anak ya Dan saya dengar nih Asma Bahwa Anda juga membuat satu yayasan Yayasan ini ya Yayasan untuk rumah baca Yayasan rumah baca Kita punya rumah baca Karena sangat peduli terhadap akses baca Atau akses buku bacaan untuk anak-anak Nah gimana nih ceritanya? Ya sebagai yang pernah sangat merindukan buku Betul Yang susah banget baca buku Saya tahu apa rasanya gitu ya Padahal udah cari-cari di lapak-lapak bekas gitu ya Kita pengen baca tapi gak punya uang Atau masuk ke toko buku Gak berani masuk ke toko buku Karena sendalnya lusuh Bajunya merasa gak pantas Susah pamnya gede banget gitu ya Tapi dulu kakak pernah bilang gitu Dek suatu ketika nanti kita gak cuma akan Saya bilang kan saya pengen baca buku-buku itu gitu di dalam Suatu ketika kita gak hanya akan baca tapi kita akan jadi yang menulisnya Nah setelah jadi penulis saya pikir dunia yang dekat dengan penulis adalah buku gitu ya Dan dengan bantuan saya Alhamdulillah dibantu relawan dari berbagai pelosok di tanah air Yang juga peduli untuk sekitarnya itu membaca gitu Jadi kita bikin untuk anak dan remaja Belakangan kita luaskan ke buku-buku yang untuk para ayah memulai usaha dengan dana murah Atau misalnya kreativitas, buku-buku resep, atau misalnya sulam tita buat ibu-ibu Karena mereka datang juga mengantar anak-anak membaca gitu Jadi kita saat ini punya 203 rumah baca Dalam proses lagi ada sekitar 16 rumah baca yang akan didirikan lagi Tapi yang berperan sangat luar biasa buat saya Relawannya juga semangatnya luar biasa Dan mimpi saya adalah suatu hari mudah-mudahan terwujud seribu perpustakaan luafa ini Nah selain mendirikan perpustakaan ini dengan berbagai buku Apa lagi program yang lain dari Yayasan Rumah Baca? Kita sih sebetulnya lebih fokus ke rumah baca Jadi saya kalau kita punya kegiatan-kegiatan yang lain Beberapa rumah baca itu ada yang bikin misalnya kelas komputer Karena buat saya pengajaran bahasa Inggris sama kelas komputer itu penting banget gitu Supaya anak-anak apalagi lokasi rumah baca itu kan di pelosok-pelosok Yang memang tengah-tengah pematang sawah gak ada apa-apaan gitu ya Jadi saya concern banget mereka gak boleh tertinggalkan secara IT Paling gak mereka tahu bagaimana pakai office gitu ya Mereka tahu bagaimana menjalankan Kalaupun mereka sampai putus sekolah mereka masih bisa survive dengan itu gitu Kemudian bahasa Inggris Ada yang bikin tafis, ada yang bikin teka gratis gitu ya Ada yang bikin macam-macam Ada yang bikin keripik asma Nadia juga disana Tapi saya bilang gak boleh pakai pengawet ya Terus mereka bikin kooperasi Jadi teman-teman relawan ini lewat rumah baca Kemudian mereka bikin gerakan misalnya satu kampung satu rumah baca gitu Jadi mereka berusaha mengatasi persoalan-persoalan yang ada di kampungnya Termasuk misalnya ketika wah anak-anak rumah baca ini kok jarang datang belakangan Ternyata jalanan rusak Itu sampai diurus-urus sampai ke menteri gitu ya Mereka datengin gitu untuk bisa ngebantu disana Jadi saya bahagia adalah rumah baca itu cuma titik awal Maksudnya apa ya memulai motivasi mereka Tapi setelah itu mereka jadi generasi yang berbuat Banyak sekali ya hal-hal yang bisa dikerjakan setelahnya gitu ya Oke jadi ternyata gak cuma di Indonesia bahkan ya Gak cuma di Indonesia Oke nah dari berbagai kegiatan yang asma lakukan selama ini Banyak penghargaan yang sudah asma raih nih Boleh diceritakan apa aja ya? Saya diundang untuk mengikuti program Writers in Residence di Korea tahun 2006 Kemudian di Swiss tahun 2009 Di Barcelona 2011 Dan terakhir di Iowa Iowa itu 2013 Jadi dipilih oleh pemerintah Amerika disana gitu Lewat kedutaan Amerika disini gitu Nominasinya gitu Kemudian ada penghargaan sebagai dari Majelis Sastra Asia Tenggara Untuk novel waktu itu judulnya The Rise Sunni Terus novel terbaik di Islamic Book Fair gitu ya Untuk surga yang tak dirindukan Oke Dan ada beberapa yang lain Ada dari satu lembaga Kalau saya gak salah di Jordan Yang mereka setiap tahun itu bikin The most 500 influential muslim in the world gitu Dan nama kakak saya muncul lebih dulu Nama saya mungkin muncul sejak tahun 2012 Oh luar biasa Nah berarti ke depan nih Asma Apa harapan Anda untuk dunia penulisan di Indonesia terutama Mudah mudah kita punya lebih banyak penulis Yang peduli Artinya penulis dengan misi untuk mencerahkan gitu Untuk memberikan kontribusi semangat gitu Dan mudah-mudahan Kalau buat saya pribadi Saya masih berharap ada terus buku-buku yang difilmkan Atau diangkat ke sinetron Dan bisa menjadi media edukasi tanpa harus menggurui Kemudian juga mudah-mudahan seribu rumah baca Asma Nadia tercapai Dan ke depan sih mudah-mudahan berharap Saya bisa traveling ke semua gitu Sampai ke enam benua gitu ya Jadi Antartikanya kan belum Oke Dan yang lainnya mudah-mudahan ada jalan Yang Allah berikan untuk jadi producer Amin Yang pasti kalau saya doakan Asma Nadia untuk tetap sehat Dan bersuka cita Supaya dengan kesehatan dan suka cita Pasti yang tadi itu udah disebutkan itu akan tercapai Amin ya Terima kasih Asma Terima kasih Dan pemirsa itulah tadi ya Perbincangan kita bersama dengan Asma Nadia Sahabat saya yang luar biasa ini Yang buku-bukunya sudah ada 51 buku yang bisa anda nikmati Bahkan sudah mode 8 difilmkan Dan jangan lupa kalau belum nonton Ayo kita nonton nih ya Jilbab Traveler Dan tentunya apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua perempuan Indonesia Demikianlah Mutiara Indonesia Pemirsa Dalam kesempatan ini juga sekali lagi kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijri ya Dan pastinya Minal Aydin Walfaizin Mohon maaf lahir dan batin Selalu tunggu kehadiran kami di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia Saya Biki Tumewu undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.